Intro Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat di mana kepala keluarga dan beberapa orang hidup bersama di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Dalam masyarakat, peran keluarga tidak hanya berfungsi sebagai entitas independen, tetapi juga terhubung dengan jaringan hubungan sosial yang lebih luas. Keluarga dianggap sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan angkutannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Konsep keluarga yang bersifat seperti ini disebut sebagai keluarga maslahat. Keluarga maslahat adalah istilah yang merujuk pada keluarga yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi angkutannya, serta masyarakat secara umum. Konsep ini menekankan pentingnya keluarga sebagai sumber dukungan dan kesejahteraan bagi individu dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkontribusi positif pada lingkungan sekitar. Kategori keluarga maslahat ada beragam. Salah satunya ialah keluarga maslahat pencinta alam. Keluarga maslahat jenis ini memiliki minat dan kesadaran tinggi terhadap keindahan alam serta pelestarian lingkungan. Mereka cenderung aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Keluarga ini memiliki komitmen untuk mendidik anggotanya tentang pentingnya pelestarian alam dan keberlanjutan. Salah satu representasi keluarga maslahat di desa Skorjo ialah keluarga Bapak Isnanto. Keluarga ini terdiri atas empat orang, yakni Bapak Isnanto, Ibu Nafiatul Hayriyah, dan kedua anaknya, Isna Mufidatul Ummah, dan Isna Latifatul Nikmah. Keluarga Bapak Isnanto dikenal sebagai keluarga penggiat proklim program lingkungan hidup. Keluarga ini terpilih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tenggale sebagai narah hubung kegiatan proklim yang ada di desa Skorjo. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan keluarga ini sangat berkaitan dengan lingkungan Bapak Isnanto. Selain menjabat sebagai perangkat desa, Liao juga merupakan seorang ketua kelompok tani di desa Skorjo. Sehari-hari, Liao secara aktif mengelola dan merawat tanaman yang ada di greenhouse lembah Kepu Edupak. Sementara itu, Ibu Nafiatul Khairiyah, selain merupakan seorang ibu rumah tangga, Liao juga turut berperan dalam pengelolaan bank sampah dan membantu suaminya dalam mengelola tanaman di greenhouse. Kedua anak mereka, Isna Mufidatul Ummah, dan Isna Latifatul Nikmah, juga menunjukkan ketertarikan yang sama. Berkat bimbingan cinta lingkungan dari orang tuanya, kedua anak ini diajarkan untuk membudayakan kegiatan ahad pagi, yakni bersih-bersih lingkungan sekitar rumah. Keluarga Bapak Isnanto bukan hanya mewakili konsep keluarga Mas Lahat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan lingkungan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar. Dengan sinergi peran antara anggota keluarga, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung upaya keberlanjutan dan kebersihan. Dalam keragaman peran dan kegiatan sehari-hari mereka, keluarga ini menjadi telat dan positif bagi usaha bersama dalam menjaga dan memelihara lingkungan di desa Skorjo. Arti lingkungan menurut keluarga saya adalah sesuatu yang bisa menunjang untuk kebersihan hidup, itu yang pertama. Yang kedua adanya wahana yang setiap hari kita laksanakan untuk sebuah kegiatan yang bisa menunjang untuk kepentingan hidup. Untuk lingkungan bagi keluarga saya, itu sangat penting sekali. Pemasalahannya apa? Contoh yang sangat kecil ada lingkungan di sekitar kita. Untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari, kita ini membutuhkan lingkungan yang sangat bersih. Kemudian lingkungan yang sangat sehat, ketiga kalinya ada lingkungan yang bisa menupang ekonomi. Lingkungan yang sangat bersih, itu artinya dibiasakan untuk hidup bersih, karena bersih adalah bakal kesehatan. Yang kedua kalinya, lingkungan yang menunjukkan kesehatan itu adalah upaya lingkungan yang bisa mensejahterakan, mengawali dari kehidupan keluarga. Terus untuk bisa mensejahterakan keluarga apa? Semisal, kebutuhan hidup sehari-hari kita tergantung kepada lingkungan kesehatan kita. Contohnya, ketika kita membutuhkan makanan atau katakan kebutuhan hidup sehari-hari, semisal untuk salu-sayuran, kita juga meningkatkan, memanfaatkan lingkungan yang ada, baik itu lingkungan dalam rumah tangga, atau melindungan dalam rumah syaratan. Pelestalan lingkungan itu sangat penting sekali, bahkan ada sesuatu yang sangat vital, dikarenakan apa lingkungan adalah faktor yang sangat mendukung untuk pelestalan kehidupan, yang mana kita hidup merupakan sebuah keanggotaan yang tidak bisa dibisahkan dengan lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesan saya, dikarenakan sebuah masyarakat itu berawal dari keluarga. Kita mengutamakan lingkungan di keluarga sendiri kita upayakan. Kita memiliki slogan rumah hijau. Artinya apa, oksigen yang kita butuhkan sehari-hari, kalau bisa kita upayakan untuk kehidupan di lingkungan kita. Kita tanam satu pohon dalam rumah tangga, terus kita tanam polybag dalam rumah tangga, kita tanam keindahan dalam rumah tangga, semisal ada bunga-bungaan, walaupun dalam hal ini tidak memiliki sifatnya yang ekonomis. Artinya bukan sesuatu yang harus kita jual. Tapi kita manfaatkan untuk keluarga. Ini sangat penting sekali, dikarenakan apa, akan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat semuanya. Semisal begini saja, contoh yang paling simpel. Ketika kita, keseluruhan kita membutuhkan hokok, membutuhkan sayur-sayuran, semuanya sudah tersedia di dalam lingkungan kita. Hal ini kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Yang kita dapatkan adalah sayur-sayuran yang sehat, kebutuhan makanan yang sehat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, bahkan sampai ke tingkat masyarakat yang luas ya. Bukan hanya desa, bukan hanya kabupaten, tapi keseluruhan ini diupayakan untuk bisa melestarikan lingkungan dengan cara mencintai lingkungan kita sendiri. Dalam arti, menanam pohon tersebut, untuk bisa mendapatkan oksigen yang sehat, menanam sayur-sayuran untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat, untuk bisa menciptakan pengurangan-pengeluaran biaya keuangan, dikarenakan apa, semakin dari kita membutuhkan kebutuhan hidup akan semakin besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.